Dan satu pesan sangat penting untuk para pasukan mancing mania Terutama Bapak Manager Ahmad Pikri Nah, ini harus diperhatikan Pak Bila mana Anda mendapatkan ikan Itu jangan sampai lepas atau terlepas Yo, jangan sampai lepas yo Hmm, betul Karena ikan yang terlepas atau lepas Itu akan mengadu dan melapor kepada teman-temannya Ikan tersebut tidak akan pernah melapor kepada pihak kepolisian Seperti contoh begini Pak Jadi Pak Mamat Pikri itu Dia itu mendapatkan gabus Tiba-tiba lepas Gabus tersebut akan melapor kepada teman-temannya Seperti ini Woi, kamu tidak usah lama kan umpannya Pikri Si gendut kita tuh dibudiknya Tak usah lah Nah, begitu Ini akan sangat berbahaya Kemudian Teman-temannya si gabus Itu ada satu yang bernama wadr Terus bagaimana Ceritanya begini Bos Kalau kita tidak ada makan umpan Terus kita makan apa Kita lapar Terus itu si gabus Memberikan solusi yang sangat baik Yang sangat bijaksana Kamu ya Untuk tahu Kamu tidak usah makan umpannya Pikri Sama kawan-kawannya Dia itu nak mengundi ke kita Kita kaget mati Kalau kamu nak makan umpan Umpannya mengocok Kemudian Si water itu bertanya Ngapak macam itu Umpannya mengocok boleh dimakan Yang lain tidak boleh Si gabus itu Langsung menjawab dengan sangat tegas Karena mengocok Tidak ada melok mancing Di Manggaraya Tidak ada melokan Tidak ada melokan Tidak ada melokan Tidak ada melokan Tidak ada melokan